Oke teman-teman, bertemu lagi bersama saya, Bang Tutorial. Nah, sebelum kita masuk ke video tutorial kita kali ini, sebelumnya di sini saya akan memberikan sedikit informasi buat teman-teman yang pengen belajar bisnis trading atau teman-teman yang pengen mengenal apa sih itu trading. Nah, di sini saya akan mau rekomendasikan satu buah channel milik salah seorang trader asal Indonesia, yaitu adalah Alan Suryajana. Jadi, beliau ini adalah seorang trader sukses di mana dalam waktu kurang lebih 8 bulan, beliau sudah berhasil mengukulkan profit sebesar 500 ribu dolar. Nah, bagi kalian yang pengen sukses juga seperti beliau, langsung aja deh kalian klik link yang ada di deskripsi video ini. Setelah itu, lakukan registrasi dengan email kalian. Kalau kalian bingung bagaimana caranya mengoperasikan Olin Trade, kalian bisa langsung kunjungi channelnya Alan Suryajana karena di sana kalian akan diajarkan seperti tips and trick dan juga strategi menjadi seorang trader yang sukses. Di channel Alan, gak cuma kasih strategi dan cara ampuh untuk trading, tapi juga ada giveaway Samsung Note 8 dan Asus ROG. Halo semuanya, nama saya Alan Suryajana. Saya seorang trader, investor, dan seorang traveler. Di akun YouTube saya, saya akan ngajarin kalian bagaimana cara trading yang baik dan benar dari mulai strategi, motivasi, sampai giveaway yang akan saya berikan di akun YouTube saya. Ada Asus ROG dan juga Samsung Galaxy Note 8. Kalian mau dapetin hadiah ini, berhubungan klik link di bawah ini, subscribe, cari video tentang giveaway tersebut, ikuti syarat dan ketentuannya, dan jadilah salah satu pemenangnya. So, good luck buat kalian semuanya ya. Oke teman-teman, jadi pada video tutorial kita kali ini, kita akan membahas tentang sebuah logo, yaitu adalah sebuah logo gaming, di mana nanti untuk logo gamingnya itu ada bentuk avatar-nya. Nah, kalau kalian penasaran, nanti untuk contohnya kira-kira seperti ini teman-teman. Oke, jadi untuk membuat logo seperti tadi, di sini kita membutuhkan dua buah aplikasi, yang pertama itu adalah aplikasi Supermi. Nah, jadi aplikasi ini nanti akan kita pakai untuk membuat avatar-nya, dan untuk menghias avatar-nya nanti, di sini kita menggunakan aplikasi Pixelab. Dan juga nanti untuk bahan, silakan teman-teman download terlebih dahulu. Oke, kalau begitu, di sini kita akan masuk ke langkah yang pertama, di sini kita akan download bahannya terlebih dahulu, jadi silakan teman-teman buka aplikasi browser di HP kalian. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke proses pembuatan avatar kita nanti, sebelumnya di sini silakan, kalian download terlebih dahulu bahan yang akan kita butuhkan dalam proses pembuatan avatar nanti. Yang pertama di sini ada budget, efek, sama rebound. Jadi silakan kalian download terlebih dahulu untuk bahan ini. Dan nanti untuk link download, silakan teman-teman cek aja deskripsi video ini. Oke, di sini saya contohkan bagaimana cara mendownloadnya. Semisal, di sini kita akan pengen download budget terlebih dahulu, kita buka foldernya. Setelah itu di sini, tinggal teman-teman pilih bentuk budget atau tameng seperti apa yang teman-teman inginkan. Semisal, yang bentuknya ini kita klik. Setelah itu, kalian klik tombol panah ke bawah yang ada di kanan atas. Tetapi kalau tombol panahnya tidak muncul, silakan kalian klik yang tiga titik ini. Lalu pilih oven in your window. Nah, kalau sudah kubuka, maka di sini akan otomatis tombol downloadnya akan muncul. Jadi silakan kalian klik aja. Dan tunggu proses downloadnya sampai selesai. Oke, kalau teman-teman sudah download bahan sebelumnya seperti budget, efek, sama rebound, selanjutnya di sini silakan teman-teman buka terlebih dahulu aplikasi Supermi, karena di sini kita akan bikin bentuk avatar-nya terlebih dahulu. Oke teman-teman, di sini kita sudah berada di aplikasi Supermi. Jadi seperti biasa, di sini kita pilih terlebih dahulu untuk jenis kelamin dari avatar kita. Misalnya di sini kita pilih laki-laki. Oke, jadi di bagian pertama di sini ada bentuk wajah. Jadi silakan teman-teman pilih atau teman-teman atur bentuk wajah seperti apa yang kalian inginkan. Di tab sebelahnya di sini ada bentuk rambut. Jadi silakan teman-teman pilih juga bentuk rambut sesuai keinginan kalian. Di tab sebelahnya juga ada di sini bentuk ekspresi wajah. Di sebelahnya lagi ada bentuk mata. Selanjutnya di sini ada bentuk alis. Sebelahnya lagi di sini ada bentuk hidung. Terus di sini juga ada bentuk mulut. Jadi silakan teman-teman pilih juga bentuk mulut. Nah untuk di bagian telinga, di sini ada bentuk telinga seperti apa yang teman-teman inginkan. Di sini juga ada sebenarnya bentuk headphone ya. Tetapi terserah teman-teman nanti pakai bentuk headphone yang bawaan telinga ini atau nanti aksesoris telinga nanti akan saya tunjukkan di step selanjutnya. Oke di sebelahnya di sini ada bentuk kumis atau jenggot. Silakan teman-teman pakai kalau teman-teman perlu. Di sebelahnya lagi di sini juga ada seperti aksesoris wajah. Misalnya seperti ini. Oke selanjutnya di sini juga ada bentuk tai lalat ya atau seperti tato gitu. Silakan kalau teman-teman perlu. Oke di sini juga ada mata. Seperti kacamata seperti ini. Silakan teman-teman pakai kalau teman-teman butuh. Berikutnya di sini ada bentuk baju ya. Silakan teman-teman pilih juga bentuk bajunya sesuai keperluan kalian. Nah di tab sebelahnya yaitu di bagian topi. Di sini kita akan tambahkan bentuk headphone. Atau terserah nanti ya teman-teman pengen aksesoris seperti ini juga nggak apa-apa ya. Tetapi kalau pengen terlihat seperti gaming. Kalian bisa tambahkan bentuk headphone yang seperti ini. Di sini ada tiga macam bentuk headphone. Atau yang seperti ini juga boleh. Oke semisal yang ini. Selanjutnya di sini mungkin kita kecilin supaya ngepas dengan kepalanya. Nah kira-kira seperti ini. Kita beralih ke tab selanjutnya. Di sini ada bentuk aksesoris di belakang avatarnya. Kalau kalian pengen silakan kalian tambahkan. Di tab sebelahnya di sini untuk background ya. Di sini untuk background teman-teman pilih paling kiri atas. Yaitu transparan seperti ini. Karena nanti kita akan edit di Pixie Lab juga. Berikutnya di sini nggak perlu. Nah untuk aksesoris tangan di sini silakan kalian gunakan. Atau kalian pilih sesuai keperluan kalian. Di sini sebenarnya juga ada bentuk keyboard. Ada juga bentuk microphone seperti ini. Atau teman-teman pengen bentuknya seperti dia megang PSP. Atau gamepad Android kah? Atau terserah. Nanti ya silakan teman-teman atur juga sesuai keperluan kalian. Misalnya seperti ini. Dan kalau sudah selanjutnya avatar ini tinggal kita simpan menjadi file gambar. Caranya kalian klik icon save yang di kanan bawah. Dan terus pilih aja oke. Oke kalau sudah selesai selanjutnya silakan teman-teman buka aja aplikasi Pixie Lab. Karena langkah selanjutnya di sini kita akan bikin avatar gamingnya. Oke teman-teman di sini kita sudah berada di aplikasi Pixie Lab. Oke jadi seperti biasa. Yang pertama untuk new text kita hapus terlebih dahulu. Oke dan selanjutnya di sini kita akan masukkan gambar tameng yang telah kita download sebelumnya. Caranya teman-teman klik tombol tanda plus yang di kiri-kiri atas. Setelah itu teman-teman pilih from gallery. Nah lalu di sini tinggal teman-teman pilih bentuk tameng seperti apa yang kalian inginkan. Misalnya yang seperti ini tinggal kita klik. Setelah itu tinggal kita ceklis. Oke jadi yang langkah pertama di sini kita ubah terlebih dahulu bentuk atau warna tameng ini. Caranya teman-teman masuk di bagian icon yang paling tengah yang di bawah ini. Setelah itu di sini teman-teman pilih di bagian color. Nah untuk warnanya di sini teman-teman gunakan warna hitam ya. Kalau sudah tinggal kalian ceklis. Dan selanjutnya untuk bentuk tameng ini akan kita beri garis tepi. Caranya di sini teman-teman masuk di bagian stroke. Nah untuk warna garis tepi silahkan teman-teman pilih aja warnanya sesuai dengan keinginan kalian. Dan untuk stroke wet. Di sini kalian atur juga untuk ukuran garis tepinya seperti apa. Nah semisal 20 kalau sudah kita ceklis. Dan langkah selanjutnya di sini tinggal kita masukkan gambar avatar yang telah kita bikin di supermi. Caranya sama seperti tadi. Dan selanjutnya untuk bentuk apatarnya kita kecilin terlebih dahulu. Dan kita taruh kira-kira di bagian atas ini teman-teman. Oke kira-kira seperti ini. Dan selanjutnya di sini kita masukkan bentuk ribbon yang telah kita download juga. Caranya sama seperti tadi. Nah untuk bentuk ribbon semisal seperti ini. Kita pilih yang ini. Oke dan untuk bentuk ribbon. Di sini kita kecilin terlebih dahulu ya teman-teman. Dan kita taruh di bagian tengah di bagian bawah avatar ini ya. Dan untuk warna juga kita ubah menjadi warna hitam. Kita masuk di bagian color. Kita pilih warna hitam. Dan selanjutnya di sini kita atur terlebih dahulu. Oke kira-kira seperti ini dulu ya. Dan selanjutnya di sini tinggal kita tambahkan tulisan di bagian ribbon. Caranya teman-teman klik tanda plus di kiri atas lagi. Terus di sini teman-teman pilih teks. Nah selanjutnya new text ini akan kita ubah tulisannya. Caranya teman-teman masuk di bagian huruf A yang di kiri. Setelah itu teman-teman pilih di bagian edit. Nah jadi di sini kita hapus. Dan kita masukkan judul dari avatar kita atau nama channel kita. Terserah kalian nanti ya. Dan selanjutnya di sini untuk bentuk font kita ubah juga. Kita masuk di bagian font. Dan di sini banyak sekali bentuk font yang bisa kalian gunakan. Jadi silahkan kalian pilih sesuai keperluan kalian. Dan berikutnya di sini tinggal kita sesuaikan aja bentuk ribbon sama bentuk tulisannya. Jadi biar lebih gampang di sini kita perbesar. Nah cara untuk memperbesar silahkan teman-teman pilih ikon seperti kaca pembesar yang di bagian atas. Kita klik. Setelah itu kita zoom di bagian sini. Setelah itu kita matikan lagi kaca pembesarnya. Oke jadi selanjutnya di sini untuk bentuk ribbon kita naikkan ke atas sedikit. Kira-kira seperti ini. Biar dia lebih rapat atau lebih ngepas gitu ya dengan bentuk tulisannya. Nah kira-kira seperti ini. Dan berikutnya di sini untuk bentuk ribbonnya kita akan kasih garis tepi. Caranya kita masuk ke bagian menu segi 6. Lalu di sini kita kasih stroke. Dan untuk warna stroke di sini kalian samakan dengan warna dari si tameng yang telah kita masukkan sebelumnya. Kira-kira seperti ini. Kalau sudah kita checklist. Dan sepertinya di sini untuk bentuk tameng kita turunin sedikit ya ke bawah. Dan bentuk tulisannya juga kita turunin. Oke kalau sudah selanjutnya di sini kita masukkan gambar ribbon yang kedua. Caranya sama seperti tadi. Nah misalkan yang ribbon yang ini. Setelah itu kita kecilin dulu. Dan kita taruh kira-kira di bawah dari ribbon yang pertama. Nah sebenarnya fungsi dari ribbon yang kedua ini untuk menambahkan tulisan yang kedua dari channel kita. Sebenarnya ini opsional aja. Kalau kalian pengen silahkan kalian tambahkan. Tetapi kalau kalian tidak perlu ya nggak usah ya. Nah misalkan kita taruh di bagian bawah sini. Dan untuk warna di sini juga kita ubah menjadi warna mungkin warna biru muda. Seperti warna garis tepi dari gambar kita ini. Nah kira-kira seperti ini. Dan selanjutnya di sini tinggal kita kasih tulisan di bagian bawahnya. Caranya sama seperti tadi. Nah untuk tulisan yang kedua itu silahkan kalian tambahkan sendiri tulisan apa yang kalian inginkan. Misalkan gaming seperti ini. Dan selanjutnya bentuk font kita ubah terlebih dahulu. Juga untuk ukuran di sini kita atur juga ya. Jadi di sini kita kecilin dan kita taruh di bagian bawah. Dan langkah selanjutnya di sini untuk tulisan gaming ini akan kita lebarin ke kanan. Ya cara melebarinnya. Di sini teman-teman masuk di bagian spacing. Nah ini dia spacing. Dan untuk spacingnya kalian naikkan. Dan kalian atur sekiranya bentuk tulisannya ini ngepas ya dengan bentuk ribbon yang kedua. Nah kira-kira seperti ini. Dan untuk warnanya kayaknya di sini kita ubah menjadi warna hitam aja. Nah seperti ini teman-teman. Oke sepertinya mungkin segini aja ya teman-teman. Tetapi kalau teman-teman ingin menambahkan aksesoris lain lagi seperti ribbon yang lainnya silahkan kalian tambahkan. Tetapi kalau sudah tinggal kita gabungin aja seluruh gambar ini. Cara ngegabungnya kita masuk di bagian layar. Nah kalian klik aja layar. Setelah itu kalian klik lingkaran warna putih yang di bagian bawah. Nah lalu kalian checklist aja di bagian seluruh gambar yang telah kita bikin sebelumnya. Kalau sudah ke checklist semuanya tinggal kita klik lingkaran yang paling tengah. Lalu kalian pilih OK. Oke berikutnya di sini kita tutup dulu layarnya. Oke dan langkah selanjutnya di sini kita beri garis tepi lagi di bagian avatar kita. Ya caranya kita masuk ke menu segi 6. Lalu di sini kalian masuk di bagian stroke. Nah untuk stroke-nya di sini kalian gunakan warna putih. Dan itu untuk besarnya kira-kira segini cukup ya teman-teman. Kalau sudah kita checklist. Dan berikutnya di sini untuk warna background kita ubah menjadi warna hitam. Nah untuk mengubah background teman-teman masuk di bagian menu kanan yang di bawah ini. Lalu masuk di bagian color. Lalu kalian pilih color lagi. Dan di sini kalian pilih warna hitam. Kalau sudah checklist. Oke berikutnya bentuk avatar yang telah kita bikin ini tinggal kita duplikat. Nah cara menduplikat. Teman-teman klik terlebih dulu di bagian avatar-nya. Lalu kalian klik icon pensil yang di kiri atas. Nah lalu kalian pilih icon copy. Nah maka otomatis di sini bentuk avatar-nya akan terduplikat. Nah untuk avatar yang di bagian paling bawah di sini kita perbesar ya. Kalian terbesar aja. Sampai nanti yang muncul atau yang tampil itu kira-kira bentuk wajahnya aja. Nah kira-kira seperti ini teman-teman. Oke dan selanjutnya bentuk avatar yang besar yang paling belakang itu akan kita bikin menjadi transparan. Caranya kalian klik terlebih dahulu di bagian avatar paling belakang. Lalu kalian masuk di bagian menu yang segi 6. Nah setelah itu di sini kalian pilih di bagian opacity. Nah untuk opacity-nya kalian turunin sekitar 4% aja kalau sudah kalian checklist. Oke dan selanjutnya di sini kalau kalian pengen ya lebih apa ya. Kalau pengen avatar-nya ini lebih bagus lagi. Di sini kita bisa tambahkan effect yang telah kita download sebelumnya. Caranya sama seperti tadi kita masukkan dulu bentuk effect-nya. Nah yang pertama di sini kita masukkan adalah bentuk cahaya ya. Jadi silahkan kalian pilih warna cahaya sesuai keinginan kalian. Semisal warna biru muda. Nah terus untuk cahayanya kira-kira kita taruh di bagian bawah sini aja ya. Nah kira-kira seperti ini. Dan untuk opacity-nya juga kita kurangin supaya nanti bentuk cahayanya lebih menyatu dengan avatar kita. Nah kira-kira seperti ini kita cekin aja. Oke kalau kalian pengen menambahkan cahaya yang kedua bisa kalian masukkan caranya sama seperti tadi. Dan untuk cahaya kedua mungkin kita taruh di bagian bawahnya. Opacity-nya juga kita kurangin. Nah kira-kira seperti ini. Kalau kalian pengen menambahkan cahaya lagi silahkan kalian atur. Oke kalau kalian merasa untuk proses pembuatan avatar-nya sudah cukup. Berarti langkah yang terakhir tinggal kita simpan aja hasil avatar ini menjadi file gambar. Nah caranya teman-teman klik aja icon shape yang ada di paling atas. Setelah itu kalian pilih shape as image. Setelah itu tinggal kalian pilih shape to gallery. Oke jadi nanti untuk hasil avatar kita kira-kira seperti ini teman-teman. Oke teman-teman jadi seperti itulah video tutorial kita kali ini. Itu bagaimana caranya membuat avatar logo gaming menggunakan HP Android. Dan semoga aja video tutorial kali ini bisa bermanfaat dan berguna untuk teman-teman semua. Kalau begitu saya Bang Tutorial. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Salam tutorial dan terima kasih. Sub indo by broth3rmax